Intro Jadi yang pertama adalah dalam setiap kejadian kalau ada dugaan kasus seperti ini Grab itu memiliki standar proceduresnya dimana kita langsung melakukan kalau dilakukan pelanggaran oleh drivers kita melakukan immediate suspensi kepada para pengemudi yang dilaporkan berkaitan dengan saluran kemudian yang kedua sudah menjadi standar personal kita juga untuk melakukan pemanggilan pada masing-masing pihak yaitu apakah itu drivers pengemudi untuk dilakukan klarifikasi secara terpisah pertama kita lakukan pemanggilan dalam telepon kemudian kita melakukan dan masing-masing dihargai privacy-nya karena masing-masing dihargai privacy-nya yang ketiga adalah apa namanya kita bersedia kalau dirasa dibutuhkan kita bersedia memberikan asistans apakah itu dari segi hukum ataupun dari segi asistans apa namanya sepanjang kasus ini terjadi safety adalah hal yang nomor satu kita sangat berbeda dibandingkan apa namanya layanan sejenis di mana kita hanya satu-satunya sekali lagi kita hanya satu-satunya yang mewajibkan untuk mitra pengemudi kita menyerahkan SKCK surat keterangan catatan kepolisian kalau zaman dulu surat kelakuan baik itu menjadi persyaratan bagi para pengemudi untuk bisa masuk ke dalam dakpon yang kedua adalah kita melakukan pengecekan secara fisik bagi para mitra pengemudi-nya baik untuk motor maupun mobil untuk dilakukan pertemuan langsung face-to-face untuk mitra pengemudi-nya dan juga pengecekan kendaraan yang ketiga itu juga mempunyai fitur khusus yang juga tidak dimiliki oleh aplikasi lain yaitu kita tentunya akan terus memperbaiki hal ini juga baik melalui operasional maupun melalui features nanti ke depannya kita tidak berhenti di sini saja kita akan datang lagi dengan safety-safety inisiatif yang lain tapi dalam lain pihak juga kami mau untuk masyarakat juga lebih selektif dalam melihat laporan-laporan terutama di sosial